Halo Budum, selamat datang di Top 5 Memorable Moment MPL Indonesia season yang kedua. Di season yang kedua sudah mulai banyak perkembangan terutama dari para pemain-pemainnya teman-teman. Kenapa gue bilang perkembangan dari pemainnya? Karena mulai dari season yang kedua aja, udah mulai banyak nih teman-teman pemain-pemain yang berasal dari negara sebelah. Contohnya kayak Fenrir, itu dari Singapura. Terus ada Whisking juga, itu dari Brunei sama Haji Kakap, ya kan? Sambil mengingat-ingat season yang kedua, kita juga akan menyaksikan beberapa klip yang nanti akan menjadi sebuah kenangan di masa lalu kita. Terutama untuk para penikmat Mobile Legends Bank Bank Professional League season yang kedua. Dan here we go. Kita mulai dari klip yang pertama, yaitu adalah klip pertandingan SFI Esports versus EVOS. Di season yang pertama, kita udah sempat lihat tuh Elite Eight lawan EVOS emang game yang keras dan bahkan hampir terjadi comeback. Tapi, di season yang kedua, kalau kita kilas balik bagaimana pertandingan EVOS versus SFI Esports ini bagus banget loh teman-teman. Bagaimana fight yang terjadi di match ini. Walaupun mungkin ya gue cuma ngaklip di bagian match pertamanya aja atau game yang pertama. Tapi, semenjak game ini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana draft pick dan juga perkembangan dari macro micro play. Masing-masing pemain dari season ke season itu bener-bener berkembang. Apalagi dengan banyaknya pemilihan draft pick, kayak misalkan Gatot Kaca, terus Gusion yang udah mulai naik down lagi setelah Lancelot yang mungkin menjadi favorit di season yang pertama. Dan tidak melupakan bagaimana peran dari Hanabi yang dari dulu juga sempat jadi langganan beberapa kali permainan dari level MPL itu diadakan. Sebenernya kalau kilas balik ke season-season awal MPL tuh emang banyak banget draft pick-draft pick yang gak terduga gitu loh. Ya, contohnya kayak Martis dulu di XP-Line powerful banget. Ya, kita kan sebutnya XP-Line walaupun ya kita kenalnya dengan Sight Lane yang sekarang ya di season yang kedua. Terus meta 2 tank teman-teman yang dimana meta 2 tank tuh dulu populer banget. Makanya Evos bawain Gatot sama Minotaur gitu loh yang notabene. Memang 2 tank ini menjadi salah satu solusi ketika kita ingin membawakan hero-hero yang di lini belakangnya tuh gak punya escape ability. Contohnya ya kayak Hanabi ini salah satunya teman-teman. Masa Marsha masuk ke dalam base tentunya disini. Marsha belum muncul race ya dan Marsha sudah red. Apakah ada Minotauri? No triple sweep juga terlalu damage. Dan Minotauri kombinasikan oleh Ava Taravukan. Oh my god, Aura berhasil mendapatkan kill dari seorang Akai disini. Marsha harus mundur damage yang terlalu sakit dari tim SFV. Seorang doyok juga udah ternyata down. Joker juga down disini. Oh my god. Decimate berhasil membunuh. Unstoppable from Aura. Dan poin pertama didapatkan oleh tim Evos Esports dengan teamfight yang sangat cepat. Klip yang kedua datang dari Onyx Esports versus SFI Esports. Dan kalau teman-teman mau tau storyline di season yang kedua. Kaja menjadi topik bagi Onyx dan memiliki win rate yang sangat-sangat tinggi. Sampai akhirnya Onyx bertemu dengan SFI Esports. Yang dimana downfall dari kaja ini yang awalnya 100% win rate. Tiba-tiba gak 100% win rate lagi. Ketika Edward menggunakan kajanya melawan SFI Esports. Yang pada kala itu doyok pengguna cloud. Benar-benar meratakan semua member Onyx Esports di MPL Indonesia season yang kedua. Triple kill yang diciptakan oleh doyok membuat Onyx kelimpungan dan gagal untuk melakukan endgame. Sehingga SFI Esports mendapatkan momen dan akhirnya mampu untuk mengembalikan keadaan. Sehingga akhirnya win rate 100% kaja dari Onyx dipecahkan di MPL Indonesia season yang kedua. Memang sepertinya tidak ada yang benar-benar 100% teman-teman semenjak MPL berjalan di awal musim sampai dengan akhir-akhir ini. Mulai masuk lebih tepatnya disini dan ada Winter Toon Keon. Dan Dway of Dragon harus meng-kill seorang awal. Di sana ada Arly juga dan tim Ejimara ke seorang Alice dan oke. Satu hit lagi masih bisa survive groknya. Dan kita di sini, Edward menarik ke seorang Ace. Harus di-kill oleh seorang Clint. Dan kita di sini Jack juga. Double kill terlalu sakit. Damage dari seorang Clint. Triple kill. Triple kill. Oh my god. Triple kill. Speed. Masih ada flicker. Harus di-shutter oleh seorang Cloud. Selanjutnya adalah pertandingan Saints Indo versus Bigetron Esports. Yang dimana kita suka banget kan pasti ngeliatin metode kajak dan juga Chow play. Dimana di season yang kedua ini banyak banget juga permainan-permainan pick off yang dijalankan oleh para pemain profesional di season yang kedua. Apalagi menggunakan kajak dan juga Chow. Gak cuma itu, metode pick off ini adalah metode culik-menculik yang memang dari dulu sudah sangat populer. Hanya saja dari musim ke musim, metode pick off ini selalu ada variasinya. Hanya saja kalau teman-teman mungkin ingin kilas balik ke MPL Indonesia season yang kedua, ya gambaran untuk pick off-nya akan seperti ini teman-teman. Kajak flicker, tariknya dua kali, ya bayangin aja. Dulu kajak nariknya sejauh itu. Dan Chow, kicknya juga se-powerful itu. Makanya gak heran, Chow itu selalu jadi favorit di semua meta MPL. Dan di game kali ini kebetulan dimenangkan sama Biggeron Esports dengan sangat-sangat flawless. Saints Indo harus kehilangan game pertamanya. Dan kita pun melihat banyaknya play dengan menggunakan Fanny. Yang notabene Fanny di season yang pertama itu powerful banget. Tapi sepertinya di season yang kedua sudah mulai turun pamor. Dan semenjak di MSC itu sangat-sangat banyak ya picknya untuk Roger. Dan di season yang kedua, Roger juga lumayan jadi favorit untuk di pick. Termasuk juga Martis, teman-teman. Siapa yang kangen dengan gameplay baiting? Atau memicu banyaknya teamfight yang terjadi di area jauh. Yang sekarang sering banget dilakukan oleh para XP laner. Sebenarnya Aura sudah pernah melakukan hal tersebut. Ketika berada di pertandingan Evos versus Onyx di babak playoff. Kebetulan di sini Evos sedang unggul satu game. Di game yang pertama. Dan di game yang kedua, Onyx mencoba untuk melakukan ganking ke area dari Aura di XP lane. Kita sebutnya sekarang XP lane. Karena kebetulan dia yang megangin laning jauh. Ya emang dulu sih gak ada XP lane teman-teman. Kebetulan metode 4.1 yang dijalankan sama Evos berhasil. Karena Onyx show up bertiga. Sehingga teman-teman Evos langsung all in. Dan lordnya bisa didapatkan oleh teman-teman Evos dengan gratis. Metode ini sebenarnya mungkin udah teman-teman sering ngeliat lah ya. Kalau misalkan kita berbicara MPL Indonesia season yang ke-12. Tapi bayangin deh. Metode kayak gini udah ada loh teman-teman. Semenjak season yang ke-2. Sehingga jangan heran. Kalau sekarang tuh strateginya lebih disempurnakan saja. Apalagi dengan metode ya 4-1 atau 3-2 yang mungkin pernah gue tunjukkan. Di kelas KB atau beberapa kali recap pertandingan dari MPL Indonesia. Sampai lihat di mid lainnya. Dia still limit. Masih mencoba untuk memboost damage-nya ke arah. Awat terdangannya baik sekali. Sini atas. Masih ada Emperor. Mencobodong mati ke tempat sana. Dan Winter Turgen yang sangat baik sekali. Langsung penuh lagi darahnya. Tidak bisa disenuh sama sekali. Harus tumbang lagi sepenuhnya kali ini. Jukendu lagi pelan-pelan mencobodong menghajar. Drian mencobodong ponjur. Dan makan Fendu harus tumbang. Evos. Akankah mereka melaju ke babak selanjutnya? Dan ini bener-bener dihabiskan kali ini. Evos. Dan pertandingan terakhir untuk klip di season yang kedua adalah pertandingan Grand Final tentunya. Antara Evos versus RRQO2. Memang semua dari kita udah tau lah kalau pemenangnya adalah RRQO2. Tapi alasan kenapa RRQO2 menang di season yang kedua adalah mereka itu teman-teman. Dari game yang pertama menangnya tanpa Lord. Jadi kalau teman-teman lihat RRQO2 itu selalu ngebate Evos. Untuk keluar dari zona aman mereka. Untuk memasakkan teamfight di area river atau area-area yang sempit. Makanya gak heran draftnya RRQO2 tuh ngebawainnya kayak Grok, Elise, Chou. Yang dimana dengan modal 3 hero aja mereka udah bisa menimbulkan efek teamfight yang sangat-sangat luar biasa. Sahabat gue Almarhum Volvo pernah bilang. Di game kali ini di Evos versus RRQO2 Grand Final. Tiba-tiba RRQO2 tuh kayak levelnya beda banget. Karena yang biasanya mereka tuh objective team yang dikenal dengan Tourette dan juga Lord yang selalu mereka dapatkan. Di game ini, di game pertamanya aja nih. Mereka nunjukin gameplay yang berbeda. Sehingga Evos itu selalu terpicu. Untuk melakukan teamfight di luar zona nyaman mereka. RRQO2 berhasil menjadi juara MPL Indonesia season yang kedua. Dengan skor 3-0 tanpa balas ketika berhadapan dengan Evos. Dengan metode memasakkan teamfight di area luar dari Lord tanpa harus mendapatkan Lordnya. Sebuah gameplay yang sangat-sangat berbeda di levelnya MPL Indonesia season yang kedua. Yang padahal kalau mungkin kita ngeliatnya di season 12 atau bahkan mungkin next season di season 13. Itu kayak jadi gameplay yang biasa kita lakukan di rank games. Tapi bayangin ini terjadi di season yang kedua teman-teman. Dan klip tadi menjadi penutup untuk top 5 memorable momentah dari MPL Indonesia season yang kedua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di season yang ketiga. Jangan lupa bahagia. Dadah!